Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi masih bersama saya Mahamudi Prasetya di channel youtube otomotif.net hari ini kita berada di JBA Pekan Baru cek harga mobil yang dililang per hari ini, kemarin udah update ya udah update, jadi yang kita lihat duluan nih, pertama nih mobil kayak gini double cabin, dan juga ada Grand Mag tapi L300 kayaknya kosong ya Grand Mag ada Suzuki New Cherry, kalau untuk yang Triton kayak gini nih, ada 5 unit tahun 2018, ini harga masuk loh ini tipenya GLS ya, tipenya GLS harganya 260 jutaan nih ya GLS, ada 5 unit pajaknya hidup sampai 2023 dan ada yang GLX tahun 2014 versinya tuh yang GLX tuh masih pilpom seperti biasa ya, pilpom itu, rekom kalau mau dipotong jadikan single cabin tuh harganya cuma di angka 120-an ya, jangan di skip-skip videonya tonton terus bakalan kita lihat kondisi harga lelang di JBA spesial mobil double cabin dan backup per hari ini oke, kita cek audio jump terima kasih telah menonton! lah... Tidak... 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini double cabin ya strada tritan tipe gelek artinya gelek dia masih pakai pilpom biasa bro nih pakai bed liner nih kita lihat dari belakang seperti ini kondisinya terus habis itu interior ya kita lihat nih interior sudah pakai for window 4x4 tuh pasti ini cocok banget nih kalau mau dipotong karena sekarang eh dipotong dia jadikan single-cabin single-cabin sangat langka sekarang bro dicari AC ya dan mobil ini hidup tapi ada harus ada perbaikan mesin lah ada kebojoran-kebojoran dikit ini bagian belakang ini kalau dipotong solusi banget ya bagi teman-teman interior masih lumayan bersih nih Oke kita next terus kita lihat ke arah sana yang backup karena backup nggak nggak banyak kayak passenger kemanfaatkan payung lagi bro pakai payung panas blind van 62 juta rata-rata ini adalah tahun 2015 ya untuk Grand Mac blind van itu harganya 62 itu rata-rata ini ada satu berapa unit ya Oh ini sudah dimenangkan nih tinggal meluncur sip ala-ala apa Bang udah laku udah laku berapa harga dasar tadi 50 tapi harga menangnya enggak berapa Bang harga menangnya nggak tahu ini udah terjual bro ya revina harga dasar 50 juta tapi plat B blind van 62 juta tahun 2015 gridnya C bagus ya terus kita ngelihat disini double cabin lagi jadi strada triton kayak gini ini totalnya ada lima kalau belum terjual ya ada lima 1 2 3 4 ya ada lima seperti ini ini strada triton ini tahun 2018 ya tahun 2018 pajaknya masih hidup sampai 2023 tipenya GLS ya harganya 260 jutaan ya bro GLS pajak hidup 260 jutaan bro boleh datangin bro ya gridnya C nih ada lima yang warna silver ada empat yang warna putih ada satu kemarin enam yang warna hitam satu cuman warna hitam tahu sendirilah ya warna hitam itu banyak diminati sama orang oke kita lihat interiarnya sekilas aja ya eh ada pakai beliner ada atau pakai beliner cuman mobil kondisi apa adanya ya karena baru pulang dari rental Biasalah mobil dikunci kita lihat yang putih aja yang putih ini dikunci dikunci yang ini terlihat yang putih sama harganya semuanya bro ya dengan harga yang tak sebutin yang warna putih nih yang warna putih bedliner pakai semuanya GLS nah nih yang putih ini interiornya kayak gini dia 4x4 tapi manual semuanya enggak ada yang metik ya 4x4 ini bagian interior kunci tergantung semua di sini nggak perlu tes gua airbag ada karena tipe GLS ya ini bagian depan bagian belakang di sini Aduh dikunci malas buka aku bro ini unit yang kedua unit yang ketiga tuh sebelah situ ini pajero nih bro ini 4x4 lo bro nih ini metik 4x4 yang warna hitam nih harganya 195 nih tahun 2009 ini unit yang kedua ya 260 jutaan kondisi sama tahun 2018 karena ada lima unit ya ada lima unit terus di sebelahnya ini pajero support juga ini 150 juta 4x4 versi yang manual tapi ini ya nih kita sebut udah tiga ya tiga empat nih di sini nih empat di sini nah ini sama tahun 2018 ya tahun 2018 terus yang satunya lagi di sini ini yang kelima dan kemudian grand mag ini ini yang 1500 cc AC power steering ya ini harganya di angka 115 jutaan bro ya AC power steering oh 110 bro turun di harga gridnya B tuh 110 juta tahun 2021 tapi STNK nya nggak ada ya bisa kita urus tuh interiornya dan ini AC power steering 1500 cc nih ya versi AC yang terakhir di sini Suzuki New Cherry dengan harga diangkat 85 juta rupiah tahun 2021 pajaknya bulan 12-2022 gridnya D mesin hidup D tapi yo agak batuk-batuk dikit tak taro payung karena kita mau lihat interiornya ini interiornya dia non AC power steering ya ini kalau AC power steering dia disini bro ini tertutup dia ada putaran ada tiga biji disini Oke Mas Bro mungkin itu aja dan update harga mobil yang dililang di JBA Pekanbaru per hari ini hari Kamis jadi JBA Pekanbaru itu dilangnya setiap hari Kamis ya sampai jumpa di video video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu video berikutnya bari